kita itu dapat potongan harga ya, dan ini tuh ketemu harganya 33.000 sobat kalau gak salah ya, dan kalau yang ini ketemu 30.000 aja yang seudah harian pie, murah toh ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua, ketemu lagi dengan anak udar di Boom Boys nah, di video kali ini, gue bakalan review komik Studio Harem, yang volume pertama komik ini tuh merupakan komik judul baru, dan komik terbaru ya yang diterbitin akhir tahun ini ya, sekitar bulan Desember beberapa hari yang lalu sobat, dan karena memang saya cekidot ternyata di online shop udah ada, akhirnya saya beli ya sobat ya kemudian, untuk tokonya sendiri, saya pake toko Togamas di Ponegoro ya, karena memang barangnya gercep, saya lihat gak pre-order ya kalau Togamas, memang kalau statusnya barang ready tuh kita beli langsung gercep, apalagi harganya gercep, dan seperti yang kalian lihat ini masih dalam berwujud paketan ya, jadi kita bongkar dulu ya teman-teman semua, tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, saya ingetin buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Bookboys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Bookboys, yaudah gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya ini dia nah ini dia paketannya ya, kita bongkar dulu seperti biasa, kalau dari Togamas itu memang aman ya karena dikasih bubble warp seperti ini sobat jadi ini kalau mau dibanting-banting seperti ini tuh gak masalah ya, tapi jangan di tekuk-tekuk atau dilempar ke Samurai, nanti kalau kena kepala orang kan bahaya ya sobat ya oke, ini juga pengirimannya lumayan cepet bukan hanya lumayan sih, cepet juga karena saya pesen hanya dalam waktu beberapa hari langsung dikit-git jadi bisa langsung saya review ke teman-teman semua nah ini dia sobat, disini ada 2 komik ya kenapa 2 komik bang? memang saya barengin dengan komik lain oke, dan ini dia komiknya yang bakalan kita review nanti adalah komik ini komik yang berjudul pseudo harem yang volume pertama karyanya Yu Saito yang diterbitin sama LX Media Komputindo ya kemudian ini saya barengin dengan komik Interview with Monster Girl yang volume pertama ya karena kemarin ada yang request akhirnya gue beli nanti lain waktu kita review ya sobat ya nah untuk harga komik ini tuh satunya Rp40.000 dan yang ini juga sama Rp40.000 tapi kalau kita beli di Togamas kita itu dapet potongan harga ya dan ini tuh ketemu harganya Rp33.000 sobat kalau gak salah ya dan kalau yang ini ketemu Rp30.000 aja yang pseudo harem pie pie murah toh nah buat teman-teman semua yang mungkin tertarik untuk beli komiknya dan pengen dapet harga murah bisa langsung meluncur ke Togamas di Ponegoro ya nanti kalian bisa cek idot link yang saya taruh di deskripsi nanti saya kasih link produknya juga biar kalian gak kelamaan nyarinya dan harga spesial pun saya dapetin kalau ini Rp40.000 sama Rp30.000 kan tadi Rp30.000 sama Rp30.000 ya ketemunya kan sekitar Rp60.000 berapa gitu dan dapet free ongkir ya saya tuh mau ucapin terima kasih banget sama Togamas di Ponegoro karena saya dikasih voucher Rp50.000 ya akhirnya dapet potongan Rp50.000 kemudian saya tukarin coin Rp3.000 jadi ketemu harga dua komik ini Rp10.000 aja sobat dua komik ini Rp10.000 aja guys wai mantap banget saya baca dulu ya oke saya matikan videonya dulu gue mau baca ini di luar sambil ngopi dulu ya kalian tunggu beberapa menit lagi yo ini dia komiknya berjudul Seudo Harem bukan haram loh ya komik ini merupakan komik manga karya Yusaito yang di Indonesia diterbitkan oleh Mamang LX Media seperti yang kalian lihat komik ini adalah komik serial karena ada volumenya guys walau begitu pun setelah gue baca komiknya dibilang serial pun juga kayak gimana gitu ya haha komik ini dicetak dalam format premium soft cover dengan balutan all glossy kertas jelas pakai book paper dengan jumlah halaman sekitar 150an ukurannya 18 x 12 cm seukuran komik premium lain lah hanya gak terlalu tebel guys untuk harga jelas karena premium berarti 40 ribuan guys komik bergenre romantik komedi ini ditujukan untuk pembaca 12 plus ya kira-kira remaja lah nah komik ini memiliki judul asli Giji Harem web komik yang dulu dipublish menganggakannya lewat Twitter hingga terbit tahun 2019 oleh Sogak Gukan yang kemudian tersusun menjadi 6 volume nah coba lihat disini ada yang berbeda nih ada 30 bab apua banyak banget buang it's white white nah meski babnya sebanyak itu halaman per babnya gak seperti yang kalian bayangin kok nih coba lihat selamat menikmati selamat menikmati untuk baca biasa dari kanan ke kiri panel sangat sederhana sehingga nih komik newbie friendly banget buat yang lagi coba baca-baca komik untuk art gue rasa biasa ya kartun manga dengan sedikit sentuhan tone meski begitu setiap lembar demi lembar enak banget kok untuk dibaca guys ya ini tadi sobat sedikit review dari komik pseudo harem ya karyanya Yusaito yang diterbitin sama LX Media Kombo Tidur overall dari gue lihat sekilas dan gue udah baca ya ini tuh komiknya tuh ringan banget ringan itu bukan ringan di jujung gitu ya ini tuh komik bacaan ringan karena seperti yang tadi saya bilang disini ada tulisan 12 plus jadi ini tuh kategorinya memang masuk usia remaja ya sobatnya remaja tapi remajanya itu masih yang ke arah anak-anak gitu loh sobat dilihat dari artnya panelnya kemudian bacaannya itu memang komik ringan yang cocok untuk anak-anak sekitaran SMP atau SMA dan karena memang settingnya ini tuh ceritain anak sekolah komik ini tuh cocok buat kalian yang katakanlah suka dengan komik-komik bergenre komedi romans gitu ya jadi kayak ada bumbu-bumbu cinta ada bumbu dikit komedi dan kemudian yang settingnya di sekolah jadi memang ditujukan buat yang masih sekolah untuk komik ukuran premium saya kira ini sedikit tipis ya teman-teman semua kalian bisa lihat tadi berbandingannya dengan Jujucu Kaisen ya ini lumayan agak tipis tapi gak masalah sih overall oke terima kasih buat Alex Media Kompo Tindo juga yang udah nerebitin komik ini di Indonesia oke sobat sampai jumpa lagi di video selanjutnya sadar jika kalian suka dengan konten ini silahkan like dan jika kalian tidak suka gak usah unlike ya karena gak ada tombol unlike katanya kalian bisa komentar aja mungkin bisa ngasih saran gimana enaknya gitu sobat jadi jangan hanya ngasih tombol unlike tapi mungkin kalian bisa ngasih saran insyaallah bakal saya revisi kalau memang ada saran yang bermanfaat buat saya oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya saya Dar pamit dulu salam box lovers bye bye buat kalian yang kepo sama video terbaru dari BugBuzz kalian bisa cek video disini dan untuk kalian yang pengen tau playlist review dari LX Media kalian bisa cek video disini guys dan untuk subscribe langsung aja kesini bye bye